Penyakit dikaitkan dengan azab Kartika Putri coba tenangkan diri Kertika Putri harus menahan amarah ketika banyak orang mengaitkan Penyakitnya dengan azab Kartika lebih memilih untuk melakukan pengobatan ke Singapura Kartika juga membahas mengenai etika ketika mendengar orang sakit bukan menghina tapi menjenguk dan mendoakan Kartika Putri akhirnya buka suara mengenai dirinya yang beberapa kali kena sindir oleh dokter kecantikan Richard Lee Istri Habib Usman itu mengaku menyayangkan sikap lelaki asal pelembang tersebut pasalnya Atau ada dugaan Richard Lee melanggar kode etik seorang dokter Beliau adalah seorang dokter yang mana itu ada sumpah jabatan seorang dokter Ungkap Kartika Putri saat menjadi bintang tamu rumpi belum lama ini Harusnya kan seorang dokter itu lebih memiliki empati Punya rasa kemanusiaan yang lebih tinggi Aku menyayangkan banget begitu ilmu dan pendidikan yang dia punya sambungnya Selain itu Kartika Putri menilai Richard Lee adabnya bukan seperti orang timur yang suka mendoakan orang lain saat mengalami kesulitan Ketika orang yang sedang diuji dengan penyakit budaya kita kan adabnya adalah mendoakan Tidak malah menjadi bully apalagi dia sekarang sudah menjadi figur publik Harusnya jangan menggiring opini negatif jelasnya Perempuan berusia 33 tahun itu juga menyayangkan komentar yang menuduh wajahnya penuh ruam karena azab Hal itu membuat banyak komentar negatif dari netizen di media sosial Janganlah menggiring opini negatif netizen yang kurang paham jadi tergiring ke arah negatif tuturnya Seperti diketahui Kartika Putri mengalami ruam dan melepuh di bagian wajahnya tidak hanya itu Lidahnya juga terlihat seperti saryawan Hal tersebut membuat Kartika Putri harus berobat ke salah satu rumah sakit di Singapura Dari pemeriksaan dia diketahui mengalami autoimun yang bernama Steven Johnson Syndrome Atau SGS yang merupakan reaksi alergi hingga menimbulkan ruam di kulit dan lainnya Setelah berobat Kartika Putri mengabarkan bahwa kondisi kulit wajahnya sudah membaik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton